Selamat sore, rekan-rekan media yang saya hormati. Pada hari ini, tepatnya tadi pagi, tim penyidik kejaksaanan di Tanjung Perak telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Inisial S sebagai saksi terkait dengan pengambangan penyidikan atas tersangka yang sedang terdakwa yang sedang berjalan atas nama ASJ yang telah dalam tahap penutupan. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik seorang yang berinisial S tersebut diperoleh alat bukti, lebih dari dua alat bukti sehingga tim penyidik menetapkan Inisial S sebagai tersangka keterlibatan dengan pihak terdakwa ASJ yang pekaranya sedang dalam 4 tahap penutupan. Selanjutnya, inisial tersangka Inisial S ini tim penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di kerutan cabang Kejati-Kejati. S ini anggota DPR, Pak ya? Ya, S sebagai anggota DPR Periode? Periode sampai 2007. Masih aktif, Pak ya? Masih aktif. Kami melakukan penyidikan secara profesional berdasarkan alat bukti yang cukup. Untuk tahap ini, kami melakukan skala prioritas berdasarkan alat bukti siapa dulu yang terindikasi kuat. Untuk berikutnya, insya Allah, kami melakukan secara profesional. Kalau dari pengembangan hasil dari tersangka Inisial S ini ada keterlibatan pihak lain, secara adil kami akan melakukan penyidikan berikutnya. Apa aja, Pak, alat buktinya? Alat buktinya, yang peti penyidik yang lebih tahu tentunya keterangan saksi-saksi yang ada dalam perkara terdakwa ASJ dan alat bukti surat yang berasal dari BPK dan alat bukti lainnya. Perannya apa ASJ? ASJ-nya tentunya ikut berperan aktif bersama dengan terdakwa ASJ. Aktif seperti apa itu, Pak? Dalam hal pengajuan proposal yang diajukan untuk pelaksanaan kegiatan dan akibat Pemkot tahun 2016. Jadi tahu ya ada penyimpangan itu ya? Yang bersebutan tentunya mengetahui. Berapa, Pak, proposal yang diajukan ASJ ini, Pak? RTRB ini, Pak. Ya. Pengajuan lewat ASJ ini, Pak? Pengajuannya tentunya ada rekomendasi dari ASJ. Oh, merekom. Ya. Berapa proposal, Pak, yang di... Lebih jelasnya nanti tim penyidik yang lebih tahu berapa proposalnya. Tapi total kegiatan negara 4.900.000.000 lebih. 4.900.000.000 lebih. Pengajuan kan si ASY ini kan kurangnya ada dua, Pak. Ya. Satu sebagai pemberiibat, dan satunya sebagai pemberi baik. Nah itu betul, Pak. Penerima... Dia kan sebagai RW. Onslog RW. Oke, nanti kita lihat pengembangan ini, penyidikan terhadap tersangka S ini. Nanti kita periksa, merasakan ke transaksi-saksi seperti apa ya. Dari Pemco bagaimana Pak? Dari Pemco tentunya kita lihat pengembangan dari penyidikan ini. Saya sampaikan tadi, kita lakukan profesional dan tentunya secara berkeadilan. Berarti ada tersangka lain Pak? Tidak untuk kemungkinan, kita berkelanjutan terus ini. Oke, terima kasih ya.